Halo guys, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membeli game Minecraft Java dan Bedrock Edition di PC tanpa menggunakan kartu kredit. Jadi bisa menggunakan e-wallet, transfer bank, bisa pakai Alfamart, Indomaret gitu ya, Indomaret gitu. Lalu bisa pakai kartu debit gitu ya. Jadi lebih simpel gitu. Nah caranya, jadi gini, untuk sekarang Minecraft itu sudah pembelian itu dilakukan di Microsoft Store semuanya. Jadi tidak ada, jadi kalau kalian membuka website minecraft.net dan beli Minecraft di sana itu sama aja kalian bakal dibukain halaman Microsoft Store ya. Kurang lebih seperti itu, jadi pembayarannya di handle oleh Microsoft Store semuanya sekarang ya Minecraft itu. Minecraft Java dan Bedrock. Karena Minecraft Java dan Bedrock itu sudah digapung sekarang, kalau kalian belum tahu ya. Itu. Jadi kita bisa lihat di Microsoft Store, kalian search aja. Nah kalian langsung lihat ini ya. Ini udah dua guys, jadi ya udah dua versi-dua versi gitu. Ini Minecraft Java dan Bedrock Edition 4 PC. Tentang harganya itu adalah 395 ribu rupiah untuk harga Minecraft Java dan Bedrock Edition 4 PC di Indonesia. Nah, kalian itu sebenarnya bisa beli aja di Microsoft Store ini karena ya nggak ribet juga. Nah yang masalahnya adalah yang ribet itu metode pembayarannya itu harus menggunakan kartu kredit ya. Atau kartu debit yang didukung. Jadi tidak semua kartu debit itu bisa gitu kan. Tapi kalau kalian mau coba ya pakai kartu debit itu, pakai kartu debit kalian di Microsoft Store Indonesia, coba diaktifkan dulu ya. Diaktifkan kayak transaksi online itu diaktifkan sama transaksi internasional. Lalu kalian coba beli ini Minecraft ini pakai kartu debit kalian itu dan pastiin kartu debitnya berlogo Mastercard ataupun Visa ya. Dan tadi sudah diaktifkan transaksi online dan transaksi internasional ya. Kalau ada. Lalu coba beli pakai kartu debit itu. Di sini apakah bisa atau tidak? Kalau bisa yaudah langsung kalian download aja Minecraftnya. Kalau nggak bisa, nah kalian lanjut ikuti ini. Atau kalian mungkin tidak memiliki kartu debit juga gitu ya. Kalian langsung ikuti tutorial ini. Nah, caranya adalah kalian harus masuk ke region setting di PC kalian ya. Kalian tutup-tutup Microsoft Store-nya. Kalian buka region setting gitu. Nah, kalian masuk aja. Kalian masuk region setting. Dan di sini kalian ubah regionnya menjadi Brazil. Ya, region ini kan ini country region ini Indonesia. Ini masih Indonesia ya kan. Kalian ubah jadi Brazil. Kalian cari aja Brazil gitu. Kalian okein ke region Brazil aja ya. Oke. Nah, kalau udah kalian bisa tutup setting ini. Kalian yaudah. Lalu kalian masuk ke Microsoft Store lagi. Kalian masuk lagi ke Microsoft Store untuk membeli Minecraft. Oke. Lalu kalian cari lagi namanya Minecraft Java & Bedrock Edition di sini ya. Kalian cari aja. Nah, lalu nanti ini karena saya udah punya sekali lagi. Nah, ini harganya adalah 129 real Brazil guys. Jadi, kurang lebih sama sih itu harganya. Kurang lebih harganya sama seperti harga di region Indonesia tadi. Harganya yang di region Indonesia itu 395.000 rupiah. Dan ini sekitar 130 real Brazil itu sekitar 390.000 rupiah lah gitu ya. Sekitar segitu ya. Tapi kalian coba. Ya, kalian baiknya sih kalian cek aja ya. Di Google atau di mana gitu. Kalian cari 130 real Brazil ke rupiah itu berapa gitu ya. Buat tahu pastinya. Pastinya waktu harga kalian beli itu berapa 130 real itu atau 129 real ini. Real Brazil ini harganya berapa rupiahnya. Biar kalian tahu. Nah, selanjutnya kalian sebenarnya ini kalian gak usah cari lagi konversi untuk ini. Ya kan. Kalian langsung aja buka browser kalian. Kalian cari yang namanya MTC Game. Nah, di MTC Game ini kalian beli gift cardnya Xbox gift card Brazil. Ya, yang senilai itu. 130 real Brazil itu. Dan ini penting bagi kalian yang berlangganan Xbox Game Pass Ultimate maupun PC Game Pass. Biasanya akan mendapatkan discount saat mau membeli Minecraft Java dan Bedrock di PC. Ya, biasanya itu kalau gak salah saya sekitar dapet discount itu. Jadi harganya itu cuma 103 real. Sekian lah, 103,20 real kalau gak salah di Minecraft. Jadi yang awalnya 130 real. Berhasil di Minecraft Java Band Bedrock Edition itu tadi. Jadi menjadi 103,20 real. Kalau kalian berlangganan Xbox Game Pass Ultimate maupun PC Game Pass ya. Jadi kalau misalnya kalian berlangganan Xbox Game Pass Ultimate atau PC Game Pass. Kalian cukup membeli gift cardnya. 105 real aja. Kalau ada yang tanya, kenapa gak beli 103,20 real gitu ya kan. Nah, gak ada karena itu berkelipatan 5 saldo di Xbox gift card berhasil ini ya. Xbox gift card berhasil itu berkelipatan 5. Jadi 5, 10, 15 itu bisa. Jadi saya sarankan beli 105 real berhasil aja. Bagi kalian yang berlangganan PC Game Pass maupun Game Pass Ultimate. Bagi yang tidak berlangganan ya udah, beli 130 real aja. Ya ini saya contohkan bagi yang tidak berlangganan Game Pass Ultimate maupun Game Pass PC atau PC Game Pass. Kalian beli yang 100 ini. Kalian cari, kalian scroll-scroll aja kalian. Nah ini, 100 real. Lalu kalau kalian tanya, nah ini kan gak ada 30 real. Gimana nih? Gak ada 30, cuma 25 sama 20 aja. Ya kalian gampang aja. Kalian beli aja 25 real. Kalian eduk card. Lalu kalian beli 5 real. Oke. Jadi totalnya adalah kita lihat ya. 392. 392 ribu ya. Nah ini ya, ini saya tadi bisa juga pakai metode beli 100. 30 real, 20 real, tambah 10 real. Sama aja, totalnya tetap 130 real berhasil. Yang penting kalian beli gift card-nya 130 real berhasil. Nah kalau kalian berlangganan Xbox Game Pass Ultimate maupun PC Game Pass. Kalian cukup beli 100 real ditambah 5 real berhasil. Cukup tuh udah. Totalnya jadi sekitar. Kalian hitungin aja misalnya 100 realnya sekitar 300 ribu nih. Lalu kalian 5 real itu berarti sekitar 15 ribu. Jadi kalian kalau berlangganan PC Game Pass maupun Xbox Game Pass Ultimate. Kalian beli Minecraft cuma bayar sekitar 315 ribu rupiah aja guys. Sekitar segitu ya. Tapi yang tidak berlangganan Xbox Game Pass Ultimate bayarnya sekitar 390 ribu. Ini harganya bisa berubah-berubah ya. Tapi biasanya dikisaran 390 ribu sampai 395 ribu. Dan ini bukan total harga final ya. Biasanya ada biaya penolahan dan lain-lain gitu. Nah disini kalau kalian mau lihat ini ada metode pembayaran macam-macam ya. Ada Visa Master, World Pay. Nah cari yang biayanya paling kecil aja guys. Ini biaya penolahan 3 ribu ini. Ini juga hampir 3 ribu juga. Kalau ini juga lebih mahal ya. Ya kalau mau pakai card debit ini kalian pilih yang ini aja. Kalau card debit kalian tidak ditukung di Microsoft Store Region Indonesia. Dan kalian tetap ingin beli ya. Kalian bisa pilih yang ini. Karena card debit yang ditukung di MTC Game ini lebih banyak yang ditukung ya. Biasanya gitu. Lalu ada JCB ini dan lain-lain lah. Ada E-Wallet. E-Wallet ini tapi ada biaya-biayanya gitu. Jadi ya ada dana, Gopay. Ada apa ya? Ada Gopay pokoknya. Ada Gopay E-Wallet juga. Ada Doku, Link aja. Ada Shopee Pay. Disini ada Curies. Tapi Curies mahal banget sih. Dana aja. Dana itu udah paling murah. Dana itu paling murah cuma sekitar 392 ribu rupiah. Jadi tidak ada biaya laju komisi maupun biaya penolahan ini. Tidak ada. Untuk bayar menggunakan dana ya. Tapi ini bisa berubah-ubah sih sekali lagi harganya. Karena ya jelas kebijakannya bisa berubah-ubah dari MTC Game sendiri gitu. Tapi ini udah murah sih. Udah mirip banget dengan harga di Microsoft Store Indonesia tadi. Itu ya malah bisa lebih murah dikit. 392 ribu ya. Lebih murah 3 ribuan lah. 2 ribu sampai 3 ribu rupiah gitu. Lebih murah dikit gitu ya. Atau bisa 395 ribu. Bisa lebih 1 ribu, 3 ribu gitu. Pokoknya kurang lebih 395 ribu. Sama harganya. Mirip ya. Kurang lebih mirip. Nah kalau udah gimana nih. Nah kalau udah kalian balik lagi ke Microsoft Store. Kalian masuk ke sini. Kalian sign in. Kalian login ke akun Microsoft kalian aja. Lalu nanti kalian pilih menu redeem code ya. Redeem code gitu. Nah kalian masuk ke pilih gambar akun kalian. Lalu pilih redeem code or gift card. Ini loading ya. Tunggu aja gitu. Nah ini ada akun email. Email utama akun Microsoft kalian. Di sini biasanya. Dalam kurung Brazil ini artinya region di setting Windows tadi. Ya kita harus ubah region ke Brazil dulu. Karena kita membeli Xbox gift cardnya region Brazil gitu ya. Kalau kalian bertanya kenapa tidak membeli Xbox gift card region Indonesia. Atau Microsoft gift card region Indonesia. Jawabannya karena tidak ada. Sayangnya tidak ada Microsoft gift card maupun Xbox gift card di region di negara Indonesia ini. Jadi tidak ada yang negaranya itu Indonesia gitu. Yang di mata uangnya rupiah gift card Xbox maupun gift card Microsoft sayangnya. Kalian paling murah. Kalian paling murah itu kalian ubah region ke Brazil. Ubah region di Windows kalian. Di setting Windows itu ya. Kalau berhasil kalian masuk. Kalau udah berhasil di dalam kurung ini kalian bisa masukin kode yang dibeli di MDC game tadi itu. Yang dibeli di MDC game itu kodenya bisa kalian masukin di sini. Lalu kalian next, next. Lalu saldonya masuk ke akun Microsoft kalian. Yaudah kalian bisa balik. Saldonya kalau udah masuk di akun Microsoft kalian. Kalian bisa langsung klik beli aja. Itu beli di Microsoft Store ini. Ya Minecraft Java and Bedrock Edition for PC. Kalian bisa langsung beli aja. Selesai. Ya. Ya kayak biasa lah. Dan benar-benar yang mirip benar-benar Microsoft Store region Indonesia juga. Udah beli ya. Kalian tinggal download Minecraft Launcher namanya. Minecraft Launcher kalian download. Kalian tinggal search download Minecraft Launcher. Sudah. Selesai. Jadi ini enggak mahal-mahal banget sebenarnya. Maksudnya tidak lebih fee-nya. Tidak ada biaya-biaya macem-macem gitu ya. Karena biasanya kalau beli di toko pihak ketiga gitu. Apa gitu. Kan kadang ada biaya dari pihak ketiganya sendiri itu berapa gitu ya. Udah mahal gitu ya. Harga game Minecraft sendiri itu udah lumayan mahal gitu. Ada tambah biaya yang terkadang mahal. Kalau dari pihak ketiga ya. Kalau berupa dari tim code Minecraft langsung itu. Ya saya mahal gitu. Biasanya. Terkadang kayak gitu. Jadi mahal fee-nya bisa 10 ribu. Bahkan ini. Ya mending kalian beli di MTC game pakai dana ini. Tidak ada biaya gitu ya. Dan bahkan bisa lebih murah 3 ribu. Dari harga resmi Indonesia. Jadi ini ya. Bagus lah gitu. Bagi kalian yang mau belinya mudah. Tidak pakai kartu kredit gitu ya. Nah lalu ya itu. Kalian beli pakai dana itu bisa. Tidak masalah. Lalu top up dananya bisa pakai. Ya kalian top up isi saldo dana dulu. Tapi ya pastikan. Nanti kalian bisa top up dananya itu tinggal. Ya kalian tidak salah bisa pakai. Cash gitu. Kalau tidak salah ya. Maksudnya pakai cash top up dan kalau pakai cash itu kalian top up di Alfamart, Indomaret. Kalau tidak salah bisa isi saldo dana di Indomaret maupun Alfamart. Tapi kalau kalian beli langsung di sini itu mahal banget. Kalau pakai Indomaret, Alfamart gitu. Mending kalian bikin akun dana. Kalian top up di Alfamart atau Indomaret. Saldo dananya sebesar hal ini ya. Berarti ini kalau segini berarti 393 ribu lah. Kalian top up aja. Tidak masalah gitu ya. Jadi ini lebih murah. Karena beli saldonya. Kalian redeem di akun kalian. Kalian baru beli Minecraftnya. Seperti itu. Tapi ini hal. Nanti. Minecraftnya juga sama gitu ya. Kalian download. Cara download launchernya. Suga sama. Persis sama seperti kalian. Beli menggunakan kartu kredit. Ataupun beli menggunakan redeem code Minecraft. Seperti itu. Kalau selesai Minecraft launcher di store sini. Yaudah selesai. Dan bagi kalian yang bertanya. Kenapa tidak menggunakan region US ya. Karena biasanya kan orang Indonesia itu. Kalau beli saldo gift card itu kan. Karena gak terjadi Indonesia. Maka pakai region US. Jawabannya karena di region US. Harga Minecraft itu lebih mahal. Sekitar 30 dolar US. Kalau gak salah. Lebih mahal dikit deh. Gak dikit. Lebih mahalnya lumayan gitu kan. Nah ini cuma 130 ril berhasil. Atau 129 ril berhasil. Kalau harga persisnya. Dan itu 29,99 US dollar ya. Atau 30 US dollar. Itu mahal banget gitu. 400 ribu lebih. Ini dibawa 400 ribu ya hampir lah. Tapi gak sampai 400 ribu rupiah masih. Ini masih. Ya masih lebih murah lah. Daripada di region US itu. Karena region US itu. Ya emang mahal gitu biasanya. Ya. Oke jadi segitu aja video kali ini. Dan bagi kalian yang belum tau. Cara ini juga bisa dipakai. Buat membeli game Xbox lain. Game Microsoft Store lain di PC. Ataupun berlangganan Xbox game. Pas kemungkinan bisa ya. Tapi untuk berlangganan Xbox game. Pas saya belum pernah coba sih. Apakah bisa atau tidak menggunakan saldo akun Microsoft ini. Kayak gini gitu. Belum pernah coba saya soalnya. Dan segitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton. Dan juh. Dan juh. Tuh.